Kejaksaan Negeri Karawang menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan kasus emak-emak penyebar ujaran kebencian yang menyudutkan pasangan calon presiden nomor urus 1 Jokowi Ma'ruf Amin pekan lalu. Sekarang, Kejari sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus itu. Tim khusus itu berisi 6 jaksa senior yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Umum. Kepala Seksi Pidana Umum itu menilai, kasus ujaran kebencian adalah perkara penting dan harus ditangani khusus. Apalagi sudah jadi sorotan masyarakat, tapi pihaknya belum mempelajari sepenuhnya kasus itu, karena berkas pemeriksaan masih ditangani kepolisian. Sementara itu, Kepala Kejari Rohayati menegaskan, Tim khusus yang sudah dibentuk untuk menangani kasus itu harus menangani perkara ini secara normatif, sesuai hukum yang berlaku. Sebab di masyarakat, kasus itu ramai dengan nuansa politik. Kepala Sekarawang telah menerima SPDP, atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada tanggal 28 Februari 2019 dari Pores Sekarawang. Dengan penerimaan SPDP tersebut, telah kita tunjuk 6 orang jaksa yang akan menangani dengan ketua timnya adalah Kasipidu. Selanjutnya gimana? Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019 telah diterima berkas perkara atas nama, citra, dan kawan-kawan. Dan pada saat ini kita telah melakukan penelitian berkas perkara diberikan waktu oleh undang-undang selama 7 hari untuk menentukan sikap peserta. Tiga emak-emak yang berinisial ES, IP, dan CW sudah ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Sekarawang. Mereka dikenakan pasal tentang ITE dan peraturan hukum pidana.